Oke teman-teman dari perempatan Balai Kambang kita ambil belok kanan ya ke arah barat ini kita memasuki batas jalan asfal dan jalan tanah ya kebetulan ini masih JLS disini kita lihat masih banyak truk-truk nah ini mobil kenapa ya kemungkinan bannya ada yang bermasalah makanya teman-teman kalau misalkan lewat JLS ini itu kondisi ban harus speed ya terutama tekanan ban atau mungkin umur usia ban karena ban itu kan sebetulnya ada usianya ya tidak boleh lebih dari 5 tahun kalau nggak salah nah kebetulan kita mau ke kondang Merak dan susur pantai lainnya seperti pantai Banying Meneng dan pantai Selok ya nah kalau dulu saya ke kondang Merak itu jalannya nggak seperti ini teman-teman tapi masih berupa tanah setapak tanah gitu ya jalan setapak lah jadi kalau misalkan musim hujan itu bener-bener lumpur teman-teman nah kalau ini kan sudah dirapakan ya sebelum dilakukan pengaspalan biasanya untuk proyek JLS ini sekitar 17,8 km ya itu mulai dari pantai Balai Kampang ini itu sampai nanti ke pantai Kondang Merak terus kemudian tembus ke pantai Kondang Iwa terus kemudian tembus lagi ke pantai Bantul terus kemudian tembus lagi sampai ke pantai Ngeliep sampai ke perbatasan kota Belitar ya jadi proyek ini nanti kalau misalkan jadi itu sekitar tahun 2022 teman-teman dan kalau misalkan sudah beraspal kemungkinan untuk akses ke semua pantai di Malang Selatan itu lebih enak ya jadi nggak harus kondisinya seperti saat ini sih dan ini juga masih banyak alat-alat berat ya bulldozer terus kemudian ini beberapa alat berat lainnya lah saya juga kurang tahu namanya nah ya harapannya sih tahun 2022 sudah selesai ya jangan sampai molor lagi lah untuk kedepannya bisa lebih cepat dan enak kalau misalkan kita tunjukkan ke pantai Malang ya video ini saya buat karena dari beberapa video saya kemarin yang di pantai Kondang Merak terus kemudian pantai Selok sama pantai Banyu Meneng itu ada beberapa yang masih menanyakan kondisi jalan menuju pantai Kondang Merak itu seperti apa nah kondisinya itu seperti ini ya teman-teman nah ini jalannya juga masih banyak material-material untuk memadatkan jalan ini sendiri ya jadi masih belum 100% selesai untuk pemadatannya kalau untuk mobil sendiri lewat sini masih bisa lah ya teman-teman mobil elf itu juga bisa kalau misalkan kalian punya usaha di bidang travel ya lewat sini masih bisa tapi kalau misalkan mobil kalian sedan tipe-tipe sedan ya saya kira sih kalau misalkan mau dipaksa ya bisa tapi agak sayang juga ya karena sedan itu sebetulnya kan kondisinya atau peruntukannya kan untuk jalanan beraspal tidak dibuat untuk kondisi jalan seperti ini yang masih berupa tanah bergelombang ya sayang aja dengan nanti kaki-kaki mobilnya ya nah ini di sebelah kiri ada pantai jembatan panjang Tanjung Sirap ya teman-teman kalau misalkan kalian mau ke pantai jembatan panjang bisa lewat sini JLS kemudian belok kiri jadi sebetulnya lewat balai kambang itu juga bisa sih tapi kalau misalkan kalian lewat belak kambang kalian kan harus bayar uang masuk di balai kambang dulu kan kemudian masuk ke pantai jembatan panjangnya bayar lagi jadi kalau misalkan kalian sudah pernah ke pantai balai kambang mau langsung ke pantai jembatan panjang atau panjung sirap kalian bisa langsung lewat dengan jalan tadi teman-teman langsung belok kiri aja nanti kurus disitu langsung ketemu dengan pantainya kalau untuk jalannya sih juga gak terlalu bagus sih masih berubah tanah lah kalau misalkan lewat sini kalau misalkan kalian lewat pantai balai kambang kalian bisa jalan kaki nanti menyelusuri pantai balai kambang nanti di ujung pantai balai kambang itu akan ada jembatan menuju ke pantai jembatan panjang dan panjung sirap teman-teman karena kita maunya ke pantai kondang merah jadi kita ambil lurus ya teman-teman kita ambil lurus nah ini juga jalan JLS nya masih belum 100% jadi ya untuk pemadatannya ya ini sebetulnya di depan ini ada proyek pembangunan jembatan nantinya teman-teman karena jembatannya belum bisa dibangun jadinya kita ambil jalur menuju ke bawah ini ya kemungkinan nanti ini akan dibikin jembatan ini teman-teman karena yang kita lalui ini sebetulnya apa jalur untuk sungai ya ya yang penting kalau misalkan lewat sini perlu hati-hati teman-teman kalian disini juga masih banyak alat-alat berat dan aktivitas proyek pengerjaan jalan ya jangan sampai kita lewat sini ini malah mengganggu pekerjaan proyek tersebut ya teman-teman nah di depan sana itu kita menemukan dua buah percabangan ya jadi kalau ke kanan kita bisa langsung ke pantai kondang iwak terus kemudian lanjut lagi ke pantai bantul kemudian lanjut lagi ke pantai ngeliep kemudian sampai tembus ke kota belitar ya tapi ya memang kondisi jalannya gak terlalu bagus nah kalau misalkan mau ke kondang merah ini harus kita lewat ambil yang sebelah kiri ya nah jadi seperti ini teman-teman untuk percabangannya dan untuk kondisi jalan ke pantai kondang merah sendiri juga gak terlalu bagus ya ya kalau dulu saya kesini dari perempatan balai kambang ke pantai kondang merah itu bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam sendiri ya untuk sampai ke pantai kondang merah nah kalau sekarang berhubung JLS itu sudah lumayan dan bisa untuk dilalui dengan baik untuk perjalanan dari perempatan balai kambang ke pantai kondang merah sendiri mungkin sekitar 16 menit 20 menit kita sudah bisa sampai di pantainya teman-teman ya kurang lebih seperti inilah untuk kondisi jalannya ya sampai ke pantainya kalau misalkan kalian ingin tahu gimana kondisi pantainya dan bagaimana saya sampai di pintu loketnya silahkan cek di video saya kemarin ya di pantai kondang merah terus kemudian saya lanjut lagi ke pantai sebelahnya di pantai Banyu Meneng dan pantai Selok ya oke ikuti terus perjalanan kita dan cek video saya berikutnya selamat menikmati